Intro Halo Sobat Elemental, pada video kali ini admin akan membahas post credit scene Mechamato yang terdapat Boboy kecil yang meminta Force Pera Kalau begitu, simak saja video berikut Nah, kita mulai dulu dari Amato yang sudah beranjak menjadi ayah yang memang sudah memiliki putranya yaitu Boboiboy Nah, memang Amato ini menempati rumahnya dulu kalau ia bersama To'aba karena memang To'aba sudah meritis ke Pulau Rintis untuk perjualan Koko Tiam yang memang hal itu dilakukan To'aba untuk menghilangkan rindunya terhadap istrinya yang sudah meninggal Di sini, Amato menceritakan dirinya pertama kali bertemu dengan Mechabot yang sampai gerak aku sekalah oleh kapal angkasanya sendiri yang menimpa dirinya Setelah mendengar cerita ayahnya, ia merasa kagum terhadapnya yang berjuang menjadi Adiwira di kota Hilir Nah, di sini Boboiboy meminta diberikan Force Pera untuk miliknya sama seperti Amato dan Mechabot sampai dia memohon kepada ayahnya Di sini juga terdapat ibu Boboiboy yang membawa karipap untuk mereka yang memang itu merupakan makanan kesukaan Mechabot dan seringkali dimasak oleh uminya dulu yang memang ibu Boboiboy ini pertama kali muncul di hari raya kalau foto bersama katanya ia juga merupakan superhero seperti ayahnya Boboiboy Nah, lanjut ke Amato yang mengizinkan Boboiboy untuk memiliki Force Pera-nya Lewat gadgetnya terdapat keempat Force Pera diantaranya ada Ocho Bot dan Ega Bot yang sudah diketahui sementara kedua Force Pera lainnya belum diketahui identitasnya Nah, memang kalau kita lihat Ega Bot ini sewaktu awal Boy The Movie 2 pernah diselamatkan oleh Boboiboy di planet Saharu Nah, apakah Ega Bot ini pernah lepas kembali setelah dipegang oleh TAPOBS dulunya? Nah, mengenai TAPOBS nampaknya memang sudah ada sejak dulu Nah, semoga saja nantinya bisa diceritakan di Mechamato series ini yang mengukapkan alasan TAPOBS ini didirikan seperti apa prosesnya menjadi TAPOBS yang sekarang Nah, lanjut ke pilihan Boboiboy di mana ia memilih Ocho Bot sebagai Force Pera miliknya Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Ocho Bot ini ditampilkan seperti sekarang bukan yang awal-awal musim pertamanya yang memang hal itu karena merupakan tampilan sebenar dari Ocho Bot yang kalian lihat di musim pertama itu merupakan downgrade yang diakibatkan oleh serangan retaka yang membuatkan ia rusak dan terpental jadi Ocho Bot ini harus menjadi downgrade terlebih dahulu Nah, mungkin selama di TAPOBS ini tampilannya downgrade seperti di musim 1 barulah ketika di movie, ia bisa kembali ke wujud semulanya setelah diupgrade ke lab Power Sphera untuk memaksimalkan kekuatannya kembali Nah, setelah dipilih, memang Power Sphera tersebut akan dikirim langsung oleh Mob tetapi di sini Adudu yang membajak paketnya tersebut jadi mungkin saja Adudu ini dulunya sempat bekerja atau menyamar di sana yang tujuannya untuk mengambil Power Sphera di sana karena mungkin lebih gampang mengambil di sana ketimbang ia memburu Power Sphera lainnya yang ada di penjuru galaksi karena memang ia selalu gagal menangkapnya Nah, memang di Boy Galaksi ketika prop ini membawa pakaiannya untuk dicuci di stasiun TAPOBS tersebut yang memang ia sudah sadar kalau tempat itu adalah TAPOBS jadi memang Adudu ini tidak asing dengan TAPOBS tersebut jadi Ocobot ini menjadi kesasar menjadi milik Adudu tetapi dikarenakan Ocobot ini tidak aktif dikarenakan tidak ada daya makanya Adudu ini mencari sumber pembangkit yaitu Koko jadi tanpa disengaja Adudu ini malah bertemu si penerima paket yaitu Boboiboy namun mau gimana pun ini merupakan takdir Boboiboy untuk memiliki Ocobot jadi walaupun ia memesan untuk dirinya dan paket tersebut dibawa lari oleh Adudu Ocobot bisa menjadi milik Boboiboy lalu kenapa sih Boboiboy ini tidak ingat kepada Ocobot padahal dia sendiri yang membeli power sferanya nah mungkin saja Boboiboy ini masih kecil jadi ia lupa dengan masa kecilnya seperti apa apalagi kan Ocobot ini tampilannya berbeda sekali dengan yang ada di Mecha Mata Movie dan pertama kali ia bertemu jadi daya ingat Boboiboy sewaktu kecil mungkin terlupakan ketika ia sudah menjadi anak-anak lalu sewaktu di Extended To'aba ini kan menceritakan soal Boboiboy menemukan Porspera seperti ayahnya tapi Amato mungkin sudah tahu kalau itu merupakan yang dipilih Boboiboy sewaktu kecil makanya Amato ini tersenyum saja karena memang sudah tahu asal-usulnya jadi itu tadi mengenai penjelasan post-credit scene Mecha Mata Movie jumpa lagi di video selanjutnya goodbye